selamat siang teman-teman semua disini saya akan berbagi tip gimana cara ngecek tanda-tanda cross join itu udah kena kalau saya biasanya ini saya kocak-kocak gitu kalau yang tengah ini udah ada pergerakan berarti kemungkinan cross joinnya terus ganti ya terus ada toleransinya kalau enggak parah banget gitu mah harusnya masih aman ini yang depan terus kalau yang belakang yang sini ini harus saya biasanya juga tak kocak-kocak ini kalau ini masih kenceng harusnya masih aman oke nah ada kalau pengalaman yang lain itu di tes ketika jalan Om jadi ketika jalan gitu mobil galan dengan kecepatan di atas mau ke 80 itu dia keter banget itu kemungkinan cross joinnya udah kena ya bisa seperti itu sih yang saya alami jadi kalau sebelum perjalanan jauh itu sebenarnya saya cek itu depan belakang bagus enggak terus saya coba ngebut dulu antara kalau kecepatan 80 itu masih udah keter berarti kemungkinan besar cross joinnya harus diganti harganya sih enggak begitu mahal sih cuma kalau takutnya kita lengahkan ada apa-apa di jalan kita sendiri yang lepot oke Om ya jadi perhatikan sebelum mau perjalanan jauh mau mudik atau segala sesuatunya persiapkan semuanya dengan baik biar lancar di jalan oke Om ya itu salah satu tanda-tanda beberapa tanda-tanda cross join harus udah diganti oke Om ya sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati